Di sini, ya, jadi hasilnya nanti bisa keluar dari sini, kemudian di sini kita tampun, ya. Ini boleh pakai wadah, baskom, atau kain, atau sejenisnya, ya. Kemudian nanti kalau sudah siap, ya, kita bisa on-kan dari sini, ya. Di sini dari ada bantuan caklar, ya, staker, ya. Dari sini kita nanti bisa jalankan mesinnya. Kita ambil, ya, kita kumpulkan. Kemudian dari sini kita bisa langsung kita peras, ya. Di sini ada alatnya, alat untuk memeras, ya. Selanjutnya kita peras santannya, ya, dengan alat untuk memeras santan, ya. Alatnya seperti ini, ya, cara kerjanya ini. Kita masukkan palutan kelapa, ya, di bagian wadah yang sudah disediakan, ya. Kemudian kita dorong masuk. Kemudian kita sambil dipus, ya. Dengrak terus, ya, sampai keluar santannya, ya. Ini juga sudah kita sediakan wadah untuk menampung hasil santan yang keluar. Oke, semoga alat-alat ini bisa membantu untuk mempermudah cara kerja kita dalam pembuatan es puter. Terima kasih. Terima kasih telah menonton